Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mas Yudhubacanal Berjumpa lagi dengan saya Dalam pembelajaran Yang akan kita laksanakan Pada tayangan berikut Sebelum pembelajaran Marilah kita berdoa Agar pembelajaran kita Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Babil islami dina Babil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizukni fahmat Amin Pemirsa Mas Yudhubacanal Kita masuk ke Pembelajaran Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas 8 Oleh saya Muhammad Yudhub Pada pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas 8 Kali ini Kita akan masuk Pada pembelajaran Pemirsa Mas Yudhubacanal Pembelajaran kali ini Adalah permainan Dan olahraga bola kecil Yaitu Kita ambil Tersemeja Permainan Olahraga Bola kecil Yaitu kita ambil Tersemeja Tersemeja Apa tersemeja itu Tersemeja adalah Atau pingpong Adalah suatu olahraga Rakyat Yang dimainkan oleh Dua orang Untuk tunggal Dan dua pasangan Untuk ganda Yang berlawanan Di republik Rakyat Tiongkok Nama olahraga ini Dikenal dengan Bola Pingpong Bahasa Tiongwanya adalah Pingyin Permainan ini Menggunakan Rakyat Atau Bat Yang terbuat dari Papan kayu Yang dilapisi karet Yang biasanya Disebut Bat Sebuah bola pingpong Sebagai sarana Untuk bermain Tersemeja Pemirsa Masa Tiongkok Permainan Olahraga ini Di Indonesia Indik Organisasinya Adalah PTMSI Atau Persatuan Tersemeja Seluruh Indonesia Dan Di dunia Adalah IDTF International Table Tennis Federation Yang anggotanya Mencapai 140 negara Dan Perlu Pemerintah Ketawi PTMSI Tercatat Sebagai anggota IDTF Sejak tahun 1961 Berikut Permainan Tersemeja Pada permainan ini Ada Permainan tunggal Menarik Menarik bukan Apabilitas Meja Pemerintah Masa Dibat Channel Berikut Ternyata Teknik dasar Teknik dasar Tersemeja Kita mengulang lagi Menjadi Pembelajaran Lepas 7 Teknik dasar Yang pertama Teknik pegangan Atau Krip Pegangan Tangke Pena Atau Penholder Penholder Krip Kampar 1 Dan Kampar 2 Melunjukkan Teknik Tekangan Kampar 1 Tampak Dari depan Kampar 2 Tampak Dari belakang Bersama Sama 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 Dari belakang Tersebut Pemerintah Pegangan Capa Tangan Atau Sik Hand Krip Apabila menggunakan tangan kiri pada gambar 1 Pada gambar 2, apabila menggunakan tangan kanan Bersama di WTN Berikut adalah Jenis pukulan Jenis pukulan yang pertama Forehand Pukulan forehand yaitu pukulan yang dilakukan Jika bola berada di sebelah kanan Tubuh si pemegang bat Artinya, jika dia memegang dengan penggunaan tangan kanan Apabila menggunakan tangan kiri, maka Bola berada di sebelah kiri Yang kedua Backhand Pukulan backhand adalah Pukulan yang dilakukan jika bola berada di sebelah Lawannya Kalau pemegang bat menggunakan tangan kanan Maka bola berada di kiri Jika menggunakan tangan kiri, maka bola berada di kanan Itulah backhand Dari kedua jenis pukulan itu Dirinci lagi jenis pukulan backhand dan forehand Antara lain, drive Kedua, push Ketiga, forehand drive Setelah backhand Keempat, service Kelima, block Saya ulang lagi Drive Push Forehand drive Setelah backhand push Service Dan block Peralatan 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 permainan Yang pertama Back Yang kedua Bola Bola ini Ada dua macam Kalau yang dulu Bola putih Sekarang Dua jenis bola Satu putih Satu kuning Otomatis Pakaian yang dipergunakan Harus berlawanan dengan warna bola Yang ketiga Net Yang keempat Berikutnya Adalah Meja 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 Ukurannya adalah Panjang 15,25 cm Lebar 76 cm Tingginya 76 cm Berikut Pemerintah Maturah Tengah Perhatikan gambar berikut Gambar 1 Seorang memakan pukulan dengan tangan kiri Biasanya dikenal dengan istilah Top Spin Apabila menggunakan tangan kanan Maka Top Spin juga tangan kanan Gambar 2 Teknik latihan Gambar 3 Sama Teknik latihan Top Spin Perhatikan kedua kakinya Dia sedikit berdongkok Kemudian seluruh badannya diangkat Bola tidak dipukul penuh Hanya dipukul tipis Perhatikan gambar berikutnya Adalah Backhand dengan chop Bola di backhand chop Sehingga Bola perputaran ke belakang Jadi Backhand chop Atau forehand chop Bola Istilahnya diiris Perhatikan dengan sama Bola diiris Bola diiris Bola diiris Bola diiris Berikut Pada gambar 1 Seorang melakukan chop Dengan backhand Begitupun sebaliknya Jika dia melakukan forehand Sama melakukan chop Berikut Seorang melakukan smash Dengan top spin Di smash top spin Perkenaannya adalah Bola diputar Kedepan Bukan diputar ke belakang Pembedanya Kalau Menggunakan chop Putarannya ke belakang Sedangkan Spin Putarannya ke depan Itulah Proses Gambaran Tentang Talis meja selamat menikmati 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 dengan baca subhanahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati